Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa Kami kembali hadir menemani Anda dalam program Kampungku Selama 60 menit ke depan kami akan mengajak Anda untuk menyelusuri kampung-kampung yang ada di Sumatera Selatan tentunya Baik itu tentang potensi wisata, adat istiadat, budaya maupun kuliner serta keanekaragaman yang ada Iya betul sekali Amanda Dan Kampungku ini akan selalu hadir menemani Anda dari pukul 17.00 sampai dengan 18.00 setiap hari Selasa Dan kami kembali informasikan kepada pemirsa di rumah Untuk kampung yang ingin kami expose silahkan untuk menghubungi nomor yang terterah di bawah ini Iya betul sekali Amanda Amanda, Covid sekarang kan masih sudah menurun ya Amanda ya Tetapi kita selalu mematuhi pertolongan kesehatan dengan cara memakai masker, mencuat tangan dan juga menjaga jarak Stay healthy Iya nih Yuli, pertama kali kita mau ke daerah mana nih kira-kira Nah Amanda, ngomong-ngomong tentang kampungku ya, pasti berkaitan dengan pariwisata Amanda Nah pariwisata ini, jadi ingat sama menterinya Iya, Pak Sandiaga Apalagi Pak Sandiaga Uno Pak Sandiaga Uno maksud saya Amanda Nah Pak Sandiaga Uno ini ternyata sudah berkunjung ke salah satu destinasi yang ada di Sumatera Selatan Tau nggak di mana? Kayaknya aku tahu deh, itu ada di desa wisata Burai, benar nggak? Iya betul sekali Amanda Itu ada di daerah Oganilir Iya betul sekali Amanda, dan langsung saja Amanda ya Reporter Marhama akan bawa kita ke kampung Burai, ini dia untuk Anda Tidak beda jauh dengan Bapak Sandiaga Di desa lain, warga Burai Kabupaten Oganilir ini pada umumnya hidup sebagai petani Beternak sapi juga menjadi bagian dari sumber penghasilan 624 kepala keluarga di desa Burai Nama Burai sendiri masih silang pendapat Tetapi yang lazim, warga desa mengartikan Burai Karena posisi mereka ada di belakang atau terpencil Sebelumnya Burai hanya bisa ditempuh dengan perahu Kini mobil berseliuran di desa Burai Tetapi kini desa yang berpenduduk sekitar 1900 jiwa ini sudah sangat maju Burai masuk dalam kategori 50 desa ekowisata Kini Burai adalah salah satu destinasi wisata di Sumatera Selatan, bahkan di Indonesia Cobalah sejenak mengarungi Sungai Kelekat Lumayan untuk membuat kita sedikit rilek dengan kesibukan sehari-hari Itulah salah satu potensi wisata Burai yang kini tengah dipromosikan Sebagai sumber penghasil ikan Kemplang Burai tentu akan memiliki kelebihan sendiri Selain kemplang, disini juga tempat pakaian khas Palembang Songket di tenun Wisatawan bisa mempraktekan tenun ini sembari menghirup udara segar pedesaan Kerajinan Burai melengkapi usaha mikro Burai Kaum hawa disini begitu terampil, menganyam purut menjadi aneka barang unik seperti tas Dipadu dengan warna yang khas dan menarik Melengkapi Burai menjadi desa wisata Anak-anak Burai pun menikmati desa mereka dengan aneka cara Di pinggir sungai Klekar, di hamparan hijau, anak-anak bermain dengan ceria Permainan tradisional lompat tali atau lebih dikenal yeye ini Misalnya masih saja dilakoni oleh anak-anak Burai Di sudut desa yang lain, para wanita juga memanfaatkan waktu sore Untuk bermain poli Burai tak sekedar tujuan wisata Tetapi belajar dari Burai Menyemai disiplin untuk tidak membuang sampah sembarangan Sadar desa mereka sebagai tujuan wisata Mereka disiplin membuang sampah di tempatnya Anak-anak Burai boleh jadi anak desa Tetapi keadapan mereka jauh melampaui dari sekedar anak desa Wah Yulia jadi pengen ke desa Burai Dan kita sebagai warga Sumatera Selatan tentunya bangga banget Karena desa Burai ini menjadi 50 desa ekowisata Yang ada di Indonesia Wah sangat bangga ya Manda Apalagi Pak Sandiaga Uno juga sudah berkunjung ke sini Dan ini merupakan salah satu tempat rekomendasi buat kalian yang ingin pergi ke Organ Ilir ya Manda Iya benar banget Next kita mau kemana nih Yulia? Manda mau ajak kita mau kemana? Enaknya kemana? Makan dong Oh kemana tuh? Kemana lagi kalau bukan ke kota pempek Di kota Palembang Nah jadi kita akan beralih ke kampung 26 Ilir Kita akan icip-icip olahan makan pempek dan kempelang Langsung saja ini dia untuk Anda Kawasan 26 Ilir Kota Palembang Terkenal Dengan berbagai kreativitas warganya Terutama dalam membuat makanan Seperti pempek dan kempelang Terutama dalam membuat makanan Seperti di salah satu kawasan wisata Palembang, aktivitas warga pasar 26 lir setiap hari banyak yang berdagang. Karena di sepanjang jalan menjadi salah satu pasar terbesar di kota Palembang. Ini menjadi salah satu mata pencarehan warga sekitar pasar 26 lir, di mana mereka membuka lapak jualan untuk para pedagang pasar. Seperti yang dilakukan Yuli, yang juga ibu ketua RT10 Tahan Semut, Bukit Kecil, Palembang, berjualan makanan dan minuman ringan yang dapat dipesan oleh para pedagang pasar 26 lir, Palembang. Ini siapa yang pesan di sini, Bu? Rata-rata semua pedagang pesan, Pak, dengan kita minuman, mie, kan? Kayak itu. Masuk umur, tidak terpegang lagi, jadi cuma jualan mie, Bek. Tadinya ya gorengan, tekwan, model, pempek, ada semua. Sebelumnya memang jualan diri di rumah? Nggak, sebelumnya di toko, Pak, karena pandemi, ya. Udah itu, pertama agak, kena dampak juga sepi. Iya. Bayar kontrak yang juga tidak termakan lagi, ya sudah, kita balik ke rumah, Bek. Selain berjualan makanan di rumah, beberapa warga juga berjualan di pinggir jalan, sekitar pasar 26 lir, dengan membuat lapak makanan. Sumartini, salah satunya berjualan gorengan dan makanan kecil di pinggir jalan pasar 26 lir, yang menjadi mata pencahariannya setiap hari, sebagai warga yang menetap di sekitar pasar. Masihnya tinggal di 26 lir, ya? 26 lir, jualan apa kita, sih? Jualan gorengan. Sudah lama jualan gorengan? Sudah. Sudah lama, ya? Sudah. Bagaimana, Bu? Ada tinggal di daerah pasar? Sini, Bu. Pasannya ya, kalau untuk pencarian agak mudah, tapi sekarang nih kebanyakan nih, barang-barang banyak naik. Begitu juga dengan Nurma Elis, Ibu RT-06, Pasar 26 lir, ikut berjualan nasi, beserta lauk pauk, dan sayur masak, untuk makan para pedagang pasar yang berjualan dari pagi hingga siang hari. Banyak jualan. Rata-rata jualan apa, Bu? Jualan sayur, jualan bau-buahan. Banyak, Bu, jumlah? Banyak. Kalau aku, ini dagang nasi, cuma ngantar dari rumah, kopi. Sampai jam berapa rame di sini? Ini sampai jam 12. 12 siang. Nah, 12 siang. Kawasan ini memang sudah menjadi destinasi wisata kota Palembang, karena letaknya yang strategis di tengah kota. Selain itu, kawasan ini memiliki nilai historis bagi kota Palembang pada zaman dahulu. Baik, Manda. Jadi lapar ya kalau lihat pempek dan kemplang. Tentunya ini merupakan salah satu destinasi terfavorit di kota Palembang. Dan aku juga suka kesana, Yuli, untuk makan pempek, beli klempang, dan makanan khas kota Palembang lainnya. Iya, betul sekali, Manda. Ngomong-ngomong kuliner, next kita akan berjelajah lagi destinasi wisata yang ada di Sumatera Selatan tentunya, tapi setelah yang berikut ini. Jadi buat pemirsa di rumah, tetap di Kampungku. Terima kasih. 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 Buah nanas. Terima kasih. 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 ...sebagai pewarna dasar dari kain jumlah. Ya, Bumi, saya inilah hasilnya kain-kain khas dari Prabu Muli... ...yang menggunakan bahan-bahan alam seperti limbah nanas... ...kemudian juga ada kubah, kemudian juga ada kulit secang dan lain sebagainya. Nah, hasilnya menarik, ini merupakan salah satu wujud kreativitas... ...bahwa sebenarnya kita bisa memanfaatkan segala macam yang ada... ...sumber daya yang ada di sekeliling kita untuk menjadi nilai guna. Hasil pewarnaan yang lembut siap untuk diaplikasikan ke bahan... ...yang sebelumnya sudah dipola sesuai dengan keinginan, lalu dipintar. Untuk mendapatkan corak yang lebih berwarna, pengrajin akan menambahkan pewarna alam lainnya... ...yang juga dibuat sendiri, berasal dari secang, kuba, semarkubung, kulit kayu, dan mangga... ...bahkan kulit rambutan. Sebenarnya kalau awalnya itu bukan nanas, melainkan dari warna-warna alam yang lain. Kemudian berdasarkan informasi yang diberikan dari Ibu Wali... ...apa salahnya kalau kita menggunakan limba nanas yang banyak di kota Prabu Muli... ...untuk dijadikan pewarna. Kemudian saya ditantang sama beliau untuk membuat warna dari limba nanas. Awalnya seperti itu kalau dari limba nanas. Tapi kalau dari warna-warna yang lain itu memang sudah lama. Memang mengawalnya dari warna-warna alam yang lain. Untuk menghasilkan satu lembar kain, dibutuhkan waktu tidak kurang dari satu minggu... ...agar warna tercampur dengan sempurna. Dalam satu bulan, pengerajin mampu menghasilkan seratus helai kain. Gila Jumputan 5 Limbah kulit nanas ini menjadi salah satu identitas kota Prabu Mulih. Biasanya, jemputan cantik ini akan dijadikan sebagai kain selendang ataupun busana baik pria maupun wanita. Di sini sangat bagus dan bahannya soft, warnanya soft, perpaduannya dan bisa digunakan untuk formal dan informal. Misalnya untuk ke pesta, bisa juga digunakan untuk acara kantoran dan juga untuk sehari-hari. Jadi kami ke sini memang membutuhkan kain ini dan memang untuk dipakai untuk kantoran seperti itu. Alam sebenarnya telah menyediakan begitu banyak berkah yang dapat diolah sedemikian rupa untuk kesejahteraan manusia. Tinggal di ramu dengan akal dan karsa. Ya, pemirsa itu tadi adalah kain jumputan yang diolah dari Limbah nanas. Benar-benar masyarakat di sana itu benar-benar kreatif dan inovatif sekali tentunya, Yulia. Betul sekali, Banda. Dan itu juga bisa meningkatkan perekonomian juga ya, Manda ya. Diolah, dijual lagi. Kan itu kan banyak ya pendapatannya juga ya, Manda ya. Baik, Manda. Kalau tadi kita sudah ke destinasi pariwisata, sudah ke incip-incip makanan juga, Manda ya. Kita akan mengangkat sedikit tradisi pernikahan. Nah, memang momen pernikahan ini merupakan salah satu hal yang terpenting. Bukan hanya adat istiadat, busananya juga ya, Manda. Ternyata makanan juga itu tak kalah penting. Benar banget. Sama seperti kalau di Palembang itu ada yang namanya wajib. Jadi setiap ada pernikahan, itu harus ada makanan khas dari suatu daerah tersebut. Ya, betul sekali, Manda. Seperti Batu Raja ada di Oku, bertepatan di Lubuk Rukam. Makanan khas dodol ini menjadi tradisi dan filosofi syarat akan makna dalam pernikahan. Langsung saja, pemirsa. Ini dia liputannya. Setiap daerah memiliki ragam kebudayaan, sehingga terdapat pula ragam adat pernikahan. Di Batu Raja, Ogan Kombring Ulu misalnya, memiliki tradisi pernikahan dalam menyajikan makanan. Salah satunya yang dikenal si hitam manis atau dodol. Desa Lubuk Rukam, kecamatan peninjauan, Kaupaten Ogan Kombring Ulu, cukup terkenal dengan olahan makanan khas seperti dodol. Selain sumber utama mata pencarian warga, dari hasil pertanian dan perdagangan. Dodol ini biasanya akan menjadi salah satu bawaan atau antar-antaran pernikahan. Sang mempelai laki-laki sebelum melangsungkan pernikahan akan melakukan seserahan ke rumah mempelai perempuan. Nah, yang wajib dibawa adalah dodol. Bahannya pertama, tepung beras, ketan, gula merah, gula putih, lapok. Diaduknya satu ya? Iya. Semua dodol ini? Langsung, jam, tujuh jam. Tujuh jam. Tradisi pernikahan di kalangan masyarakat suku Ogan, kecamatan peninjauan ini, masih melaksanakan adat istiadat atau sesuai permintaan, yakni makanan dodol, bila akan meminang sang gadis pujaan hati. Tingginya permintaan dodol ini secara tidak langsung mendorong tumbuhnya usaha rumahan dodol. Usaha dodol ini awalnya tahun 2005. Terus pindah ke sini setelah orang tua meninggal itu 2016 sampai sekarang. Untuk produksi kita berapa banyak, Pak, sebulan? Sebulan minimal 802 gram sampai 1 ton. Itu di musim normal? Iya, sekarang lagi ada orderan. Biasanya yang mesen ini siapa, Pak? Yang mesen ini dari luar desa, bisa dari kecamatan, kabupaten, ataupun provinsi. Ini untuk dikonsumsi sendiri atau untuk ada acara adat atau bagaimana? Ini dipergunakan buat acara pernikahan. Apa wajib daerah ini, Pak, ya? Iya, wajib. Karena adat istiadatnya, Pak, kejadian. Iwan sendiri sudah melakoni usaha ini sejak 2005 yang dirintis oleh orang tuanya. Pemesanan dodol akan meningkat bila banyak orang yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam sebulan saja bisa memproduksi sampai 1 ton dodol. Makanan yang terbuat dari tepung beras dengan campuran gula merah dan santan kelapa ini dimasak dengan proses cukup lama, bisa mencapai sekitar 7 jam. Makanan seserahan saat proses selamaran, calon kedua pengantin ini hanyalah sebuah tradisi atau adat istiadat yang tetap dilestarikan. Wah, Yuli, wajar banget kalau dodol itu dijualnya dengan harga yang mahal. Yang cukup mahal, Mandaya. Karena proses pembuatannya itu juga memakan waktu yang lama. Iya, betul. Tapi BTW, aku jadi pengen makan dodol di sana loh, Yuli. Bukan karena pengen nikahnya ya? Iya, pengen dodolnya. Dodolnya enok sih ya kuliah. Iya, jadi nanti kita impor aja ya, Mandaya. Langsung dari OKU. Dari OKU, Mandaya. Oke next, kita bakal keliling lagi Sumatera Selatan tentunya. Tapi setelah yang berikut ini, jadi tetap di Kampungku. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Mengkaji ajaran-ajaran Islam bersama Ustaz dan Ustazah ternama. Menelaam makna, menguatkan iman dan tauhid sebagai tuntunan kehidupan. Saksikan dakwa TVRI dan dakwa keliling setiap hari Jumat, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ya Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Kampungku. Oke Yulia, next kita mau kemana nih? Kita mau ke Kabupaten Muarainim nih. Di sana ada apa? Di sana ternyata sebagian warga ini menanam tanaman obat di perkarangan rumah. Wah, jadi mereka memanfaatkan perkarangan rumah untuk ditanami dengan obat-obatan. Betul sekali, Yon. Seperti yang kita tahu, apalagi saat ini sedang COVID-19 jadi perlu banget untuk mengkonsumsi obat-obatan dan vitamin. Kira-kira Pemirsa di rumah bagaimana Kampung Toga? Langsung saja kita lihat liputannya. Pemirsa di rumah bagaimana Kampung Toga? Untuk menuju desa Sukajadi kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muarainim membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam perjalanan dari kota Palemba. Memasuki kawasan desa Sukajadi terlihat suasana kampung yang hijau dan asri karena warga sebagian besar berprofesi sebagai petani. Warga di desa ini hampir seluruhnya mempunyai hobi bercocok tanam, terlebih saat pandemi yang mengharuskan warga berada di rumah. Keulutan dan ketukunan warga dengan menanam jenis tanaman obat keluarga atau toga di setiap perkarangan rumah sehingga kawasan desa Sukajadi dikenal dengan Kampung Toga. Jenis tanaman toga yang ditanam seperti cabai jawa, sambal loto, ciplukan, jahe, kunyit, lempuyang, laos, kencur, temulawak, jinten, kunyit putih, dan yang paling terkenal di desa ini adalah kebun serai yang ditanam di sepanjang perkarangan rumah warga. Melalui hobi menanam toga menjadikan mereka lebih mudah untuk ajang silaturahmi tukar informasi dan menjaga kebersamaan di desa. Pada dasarnya masyarakat di Sukajadi itu di seluruh rumah, itu hampir seluruh rumah, mereka itu pasti memiliki tanaman obat walaupun cuma tiga atau empat macam tanaman obat. Nah, kita bentuk kebun komunal C ini, ya seperti ini, supaya kita punya sarana untuk berkumpul. Kita memang berkumpul itu dalam artian kita bisa bertukar informasi tentang obat, kita bisa saling membawa koleksi-koleksi obat, tanaman obat, sudah itu kita bisa mengadakan rapat atau sejenis itu ya untuk rencana ke depan apa yang harus kita lakukan. Hasil dari tanaman obat keluarga ini juga dimanfaatkan warga saat ada hajatan untuk membuat beragam jenis minuman dari bahan rempah-rempah. Aktivitas warga desa Sukajadi menanam toga menjadi alasan utama warga terhindar dari virus COVID-19. Asal mulai ceritanya, kami dari tahun 2017 mengarahkan warga untuk menanam serangan di depan rumah, meneparkan untuk halaman rumah, di depan rumah terutama. Jadi dari penanaman serai tersebut, dari awal, dari tahun 2017 sampai sekarang, sudah berapa kali panen, jadi itu diarahkan oleh pemerintah desa dan program UKPK, ya kita arahkan untuk warga menempatkan pengaraman terutama di depan rumah. Tanaman obat ini tidak hanya menjadi konsumsi pribadi warga desa Sukajadi, namun juga dijual sebagai bahan racikan obat herbal. Namun sayang penjualan hanya terbatas dan sesuai pesanan karena belum memiliki alat dan produksi rumahan yang terbatas. Nah, Bapak Irsa itulah dari tadi, ternyata kampung toga itu merupakan tanaman obat keluarga, di mana serai ini diolah menjadi minuman herbal untuk meningkatkan imunitas tubuh kita dan juga tempat sarana warga untuk berkumpul sekaligus bertukar informasi. Ya, Bapak Irsa desa toga, tanaman obat keluarga ini sangat inovatif sekali masyarakat di sana, jadi memanfaatkan lahan yang ada di pekarangan rumah untuk ditanami dengan obat-obatan, baik itu rempah-rempah maupun... Sayur mayur ya, Manda. Iya, benar banget. Jadi kalau seandainya butuh rempah-rempah, tinggal petik-petik aja. Baik, Manda. Kita masih beralih ke kampung sayur, namun kali ini berbeda. Di kota Prabu Muli, ternyata banyak keluarga juga memanfaatkan masa pandemik dengan berkebun sayuran. Nah, bagaimana keunikan petani yang ada di sini? Kita akan melihatnya lebih dekat. Kampung yang terletak di desa Pangkul, kota Prabu Muli, kurang lebih menempuh perjalanan 2 jam dari kota Palembang. Mayoritas warganya bekerja sebagai petani sayur dan buah. Kurang lebih sekitar 700 kepala keluarga menggantungkan hidupnya dengan berkebun sayur. Kami menanam sayur ini sekitar 5 tahunan lah masih. Ibaratnya mata pencaharian sehari-hari, inilah petani. Ini kan sekitar 3 hektar, ini bagi paling 4 sekitar, 4 rombongan lah kami. Ya, warga Pangkul semua ini, Pak. Warga Pak Kades, Pak Jaka itulah. Bagi nakok paling jam 9 balik. Beragam jenis sayur yang ditanam di lokasi lahan warga, dengan luas kebun milik warga mulai dari 1 hingga 2 hektare. Tanaman sayur seperti kangkung, buncis, cabai, tomat, dan buah tumbuh subur di lahan milik warga. Panen cabai sama sayur-sayuran. Sekali panen berapa ini, Pak? Ya, kalau untuk cabai tanaman sekitar segini sepikur lah per metiknya, sekali metik. Ya, sudah lama memang. Memang petani. Ya, awal buka untuk bertani ini, mencangkul dulu, lalu diambur pupuk, diaduk, sekitar setengah bulan, baru kita tanam, tanam cabainya. Kira-kira nanti setelah tanam, umur 12 hari, itu kita pancing dengan pupuk pertama. Itu nanti seterusnya, dalam 12 hari sekali kita pupuk terus, sampai panen. Ini cabai ini luasnya kurang lebih 1 per 4 ektare lah. Kondisi tanah yang subur turut mempengaruhi tanaman sayur di atasnya, sehingga petani lebih diuntungkan. Banyaknya petani yang menanam sayur menjadikan kawasan ini dikenal sebagai kampung sayur. Aktivitas masyarakat di kampung sayur ini menjadikan kawasan ini lebih asri dan indah. Alhamdulillah kita dari pemerintah desa tetap menyuput para petani. Bahkan kita kerjasama dengan dinas pertanian dalam hal ini penyuluh pertanian. Dan kita selalu dan selalu agar menggiatkan para masyarakat desa pangkul untuk bertani. Desa pangkul mayoritas petani karet. Dan diselingi kegiatan tersebut, masyarakat desa pangkul bertani sayur mayur. Seperti cabai, kacang, bahkan kisik serta yang lainnya. Intinya untuk kebutuhan sayur, kebutuhan sehari-hari. Ya, buah-buahan juga kita ngirim dari desa pangkul ke kota Prabu Mulih, bahkan sampai ke Pelembang, ke pasar Jaga Baring. Desa pangkul, salah satu desa di kota Prabu Mulih yang turut membangkitkan ekonomi masyarakat dengan berkebun sayur. Aktivitas berkebun sayur di desa pangkul merupakan kearifan lokal yang dapat dicontoh desa lainnya. Baik, Manda. Sudah kita panen-panen ya sayur-sayuran. Nah, semoga tempat ini juga selalu dikembangkan dan selalu dibudayakan ya, Manda. Iya, benar banget. Apalagi dengan memanfaatkan pekarangan rumah, bisa jadi apa yang menambah ekonomi. Tempat alternatif ya, salah satu tempat alternatif juga ya, Manda ya. Iya, dan bisa menambah ekonomi masyarakat yang ada di sana tentunya. Betul sekali, Manda. Nah, Manda, kita akan membahas lagi tempat destinasi-destinasi yang ada di Sumatera Selatan. Namun, kita akan jeda sesaat lagi, so tetap di Kampungku. Manda, 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 Manda. Manda, 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 Manda. Selamat menikmati Baik Manda, mau kemana lagi kita Manda? Kita beralih lagi ke kota Palembang tentunya. Aku mau ajak pemirsa di rumah dan juga Yulia tentunya ke daerah Sekanak. Daerah Sekanak, tempat destinasi baru wisata ya? Iya, di sana itu ada sungai, sungai dimana sungai itu di restorasi pemerintah dikembangkan tentunya anak-anak sungai yang ada di Sekanak. Seperti apa anak sungai yang ada di Sekanak, gimana langsung aja kita lihat liputannya. Kini ada yang berbeda saat sore hari di kawasan sungai Sekanak, kota Palembang. Sejak kawasan ini dipercantik, banyak warga yang datang untuk menikmati keindahannya. Terima kasih telah menikmati. Sisi dinding sungai Sekanak yang dibuat motif songket bintang dan penambahan drum pelampung berwarna. Menambah kesan Venesia dari timur menjadi daya tarik bagi masyarakat kota Palembang. Warga sekitar sering memanfaatkan kawasan ini untuk bercengkrama dan bersantai ataupun memancing ikan. Sungai Sekanak dan Lambidaro menjadi lokasi wisata baru di tengah kota yang berada tak jauh dari pinggir sungai Musi Palembang. Sekarang sudah bagus ya, sudah lari kami lalu. Lalu dulu kan sedih sih, ada yang lari, rupanya rincir, menjambi. Setiap minggu lari sih. Tak hanya itu, warga yang tinggal di sekitar merasa nyaman dengan perubahan lingkungan tempat tinggal mereka yang bersih. Kita buka jam dulu. Sudah, buka jam dulu. Sudah, buka jam dulu. Sudah. Oh, sejak saja. Bukan, nalai, awak kecil itu. Bukan, nalai, awak kecil itu. Coba, nalai, awak kecil itu. Sejak malam, mulai, awak kecil itu. Selamat malam. Angkat! Angkat! Paling disini jaring, mancing. Itulah. Hari-hari. Kalau tidak kecapek bergawing, jaring. Kalau capek, tidak ada jaring. Kawasan restorasi Sungai Skana yang terlihat lebih luas Membuat anak-anak yang bermukim di sekitar Sungai Skana bermain dengan leluasa Pemerintah Kota Palembang Berencana memindahkan pedestrian Sudirman ke kawasan Skana Untuk mengembangkan potensi wisata pinggir sungai di Kota Palembang Baik, kita masih beralih di Kota Palembang nih Manda Benting Kuto Besar merupakan salah satu ikon di Kota Palembang Apalagi wisata ini merupakan wisata yang paling terame ya Manda ya Karena tidak pernah sepi pengunjung apalagi di akhir pekan Mulai itu dari tradisi, kuliner, bahkan juga wisata malamnya Manda Dan langsung saja kita lihat ini dia untuk Anda Kawasan Benteng Kuto Besar menjadi salah satu objek wisata di Kota Palembang Yang selalu diramaikan oleh warga Kota Palembang Baik yang sekedar ingin bersantai dan menikmati keindahan Pemandangan Sungai Busi dan Jembatan Ampera Maupun untuk berwisata Kota Palembang Sebagian besar wisatawan yang pertama kali berkunjung ke Kota Pempek ini Tempat pertama yang mereka kunjungi adalah Benteng Kuto Besar Palembang Bahkan tidak hanya para wisatawan yang berkunjung Segelintir anak-anak yang tinggal di sekitar BKB Ikut meramaikan dengan bermain Kawasan BKB menjadi pilihan destinasi yang sayang untuk dilewatkan warga Kota Palembang Untuk melepas penat Pengunjung yang datang ke BKB dapat menikmati pemandangan Sungai Busi dan Jembatan Ampera Sambil bermain dan berwisata Pelataran BKB yang luas Pelataran BKB bisa bermain dengan puas Dengan Jembatan Ampera sebagai latar menarik untuk berfoto Untuk melengkapi koleksi foto di Instagram Ya main kesini Mau lihat museum tadi Pengen lihat Jembatan Ampera Jajanan dan hiburan yang ada di BKB juga murah meriah Cukup membawa uang Rp10.000 hingga Rp25.000 saja Pengunjung sudah dapat menikmati beragam hiburan atau makanan yang tersedia di sini Sebagai objek andalan Kota Palembang Lokasi BKB sangat strategis Dekat dengan Jembatan Ampera dan Sungai Busi Untuk menunjakan mata pengunjung Kan semenjak COVID katanya tutup di sini Kayak jarang ke sini Ini baru ke sini lagi Tempat ini sih direkomendasiin banget Kalau mau misalkan dari daerah lain ke sini Untuk hiburan di sini boleh lah Sebelumnya BKB adalah keraton keempat dari Kesultanan Palembang Kini Benteng Kota Besa menjadi salah satu tempat bersejarah Yang berada di Kota Palembang Dan dijadikan sebagai tempat wisata Syarifa Tefer Isumso Ya pemirsa tidak terasa sudah 60 menit kami menemani Anda Berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada sore ini Dan kali ini kami informasikan kembali Untuk pemirsa di rumah yang kampungnya ingin kami ekspos Silahkan untuk menghubungi nomor yang terterah di bawah ini Ya betul sekali Amanda Dan jangan lupa untuk selalu saksikan kampungku Setiap hari Selasa pukul 17.00 sampai dengan 18.00 Waktu Indonesia bagian Barat Dan selalu kita himbau Selalu mematuhi protokol kesehatan Dengan cara memakai masker, mencuci tangan Dan juga menjaga jarak Stay healthy first Akhir kata saya Amanda Armelia Dan saya Yuli Anggreni Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!